Ini adalah pengalaman pertamaku menjelajah Morotai. Destinasi yang menjadi perhatian banyak orang. Kesan hangat dari masyarakat sudah aku rasakan ketika meninjakan kaki di Morotai. Satu highlight di Morotai itu penyelaman wreck. Dan ini juga merupakan yang paling banyak dikunjungi. Rack Dive di sini di Ruawama Rack Dive. Dan jaraknya berapa? Jauh ya? Katanya nggak begitu jauh dari pantai. Dan biodapnya lumayan besar karena ini udah aku dengar spot diving. Ini udah lama banget dan sangat-sangat penasaran. Sejarah. Selalu unik untuk kita cermati bagian-bagiannya. Mengumpulkan kepingan-kepingan dan membentuknya menjadi satu kesatuan cerita. Dan kayaknya sih nggak jauh dari sini dulunya, itu ada bandara sekutu. Jadi ini merupakan lokasi tempat mereka membuang, tapi nggak digunakan oleh Jepang. Jepang banget, aduh. Ini bener-bener kayak cuma 50 meter dari pantai. Itu dia langsung drop, turun ke dalemannya mungkin sekitar 2-2 meter. Pas sudah 35 meter, udah mulai ketemu nih bangkai-bangkai mobil. Jeep-Jeep wheelies jaman dulu, terus ada pesawat-pesawat. Wow, itu kayak apa ya, kayak it's like a time machine. Jadi pastikan untuk belajar sejarahnya dulu, tahu di bawah itu ada apa aja, jadinya bagaimana, kenapa mereka dibuang ke sana. Semakin menarik banget. Kita di tempat yang bagus banget, tapi sekali lagi, tidak ada ombak. Jadi ya, kita happy 4 aja hari ini, dan coba untuk wakeboarding. Bisa atau nggak, masih belum tahu. Tapi kita coba. Ombak, salam diri teman terbaik. Kebahagiaan selalu ku dapatkan ketika ku bermain bersamanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih travel local. Nah, di situ cari rubrik jelajah lebih jauh. Isinya panduan travel salah satunya Morofai ini. Oke. Nah, di situ bisa cari info yang lengkap banget. Mulai dari tempat-tempat yang harus dilatengin, kuliner, transportasi yang disini juga. Pokoknya, semua yang aku pernah ngalamin di Morofai ada di sini. Oh gitu, lengkap banget ya. So easy. Makasih banget infonya. Ini penting banget. Ya emang. Jadi di sini konturnya dia slope. Kontur slope. Batangnya itu di 18 meter itu udah selesai flat. Jadi kita lagi stay di situ. Oke. Jadi dari sini kurang lebih kita jarang sekitar 5 meter mungkin udah. Ini pasir semua itu ya? Kita baru nyampein di Black Shark Point. Dan kita baru briefing. Karena banyak juga orang yang di kita ya. Yang jarang dating sama sharks. Kita ngomongin safety. Kita ngomongin gimana caranya kita nge-respect habitat sharks. Mas, kita jari ngagetin. Karena kita lumayan rame nih. Iya. Bersambung. Rasa takut bukanlah itu blah. Bersambung. Buat-bersambung. Jokowi A nge- foreigners. Bukan menjadi hambatan Karena menurutku Ketakutan adalah pengetahuan yang tidak lengkap Ketika kita sudah memahami Kita akan lebih mudah Untuk menyatu dengan alam Kita hari ini beruntung banget Kita diving sekitar Sekitar 10-12 hiu Pokoknya setiap kali aku diving Aku pengen banget ketemu hiu Dan hari ini ketemu lebih dari 10 Aku udah seneng banget Beruntung banget kita hari ini Mereka muter-muter Mereka juga gak tentu sama kita Jadi emang sebenarnya Banyak humor di luar sana Bahwa itu bahaya Itu manikin manusia Itu makan manusia Manusia yang bahaya Dan kita harus jagain hiu Karena ya Lebih dari 90% hiu Udah udah pernah Morotai masih memiliki banyak tempat Untuk kita jelajahi Akan terasa kurang lengkap Jika tidak melihat keindahan Morotai dari berbagai sudut Dari tahun 42 sampai 49 Negeri ku Morotai hidup di dalam jajah Morotai ini tempat yang jauh lebih unik Yang saya ngebayang ya sebelum saya datang kesini Ya sebagai pelotter luar tuh mereka ternyata potensinya tuh luar biasa banget Dan mereka sadar akan itu ya Mereka gak jaga sejarahnya Bahkan dibuat lagu seperti ini supaya gak lupa Investrasi dari awal sangat dijaga Ini istilahnya kayak bangga dengan apa yang mereka punya Sampai dari sekolah saja diajarin Cara bikin musik yang dari zaman dulu Tapi diimprove dengan lagu-lagu lirik-lirik baru Yang untuk ngebanggakan mereka Kita Morotai Keselaharasaan nada-nada Menciptakan harmoni yang selalu menyenangkan Untuk kita nikmati Tempat baru selalu bisa membuatku takjub Melihat semangat anak-anak Morotai yang tidak pernah padam Membuatku percaya Bahwa keterbatasan bukanlah halangan Dengan kejutan-kejutan yang Tuhan perlihatkan kepada pencari keindahannya Selamat menikmati Terima kasih 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 Terima kasih